BAC LDI Nagra Raya melaksanakan kurung dengan menyembeli 8 ternak, terdiri dari 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing pada Kamis 29 Juni 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Nagrak Selatan, Tutang Setiawan, dan Wakapolsek Nagrak, Aiptuyosi. Dalam momen itu, BAC LDI Nagra Raya menunjukkan pentingnya memastikan kesehatan hewan sebelum disembeli. Dokter hewan sekaligus warga LDI Nagra Raya, asekurnya dimenjelaskan. Surat tersebut sebagai jaminan bahwa hewan kurban yang dibeli benar-benar sehat dan terhindar dari penyakit. Alhamdulillah, hewan kurban yang kita potong hari ini sudah mendapatkan surat kesehatan dari dinas terkait, di mana sertifikat itu dokumen yang sangat penting yang harus dilengkapi apabila kita membeli hewan kurban. Karena dengan sertifikat itu menunjukkan bahwa hewan kurban yang kita beli itu memang benar-benar sehat dan ada di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. Apalagi dengan kondisi hari ini, di negara kita lagi mewabah penyakit hewan menular. Makanya penting dengan sertifikat itu sebagai jaminan bahwa hewan yang kita beli itu adalah hewan yang benar-benar sehat secara fisik, secara pemeriksaan dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan itu. Sementara itu, Kepala Desa Nagrak Selatan, Tutang Setiawan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PAC LDII Nagrak Raya. Tutang menyatakan, ini adalah kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya sangat support dan sangat mengapresiasi atas apa yang dilaksanakan oleh LDII PAC Desa Nagrak Selatan yang telah melaksanakan ibadah kurban dengan memotong 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dan hal ini bukan hal tahun sekarang saja. Sepengetahuan kami dari pemerintahan desa bahwa LDII ini setiap tahun selalu melaksanakan ibadah kurban dan laginya itu dibagikan kepada masyarakat di Desa Nagrak Selatan. Dan Alhamdulillah cukup membantu warga-warga yang sangat membutuhkan. Dan tentunya hal yang positif ini mudah-mudahan bisa dipertahankan dalam rangka membentuk satu sinetitas. Sinetitas harmonisasi kita baik pemerintahan Desa Nagrak Selatan dengan pengurus khususnya dan jamaah PAC Desa Nagrak Selatan LDII mudah-mudahan kedepannya semakin solid dan semakin berkembang. Dengan semangat kekeluargaan, PAC LDII Nagrak juga membagikan 235 kantong daging kurban kepada warga sekitar sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian dalam merayakan idul adha. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!